Ini 14 Mei 2022 4 jam 11 kita sudah menurunkan alat tanah boring kita yang kita imporan di Jepang yang sudah kita adopsi menjadi anak negeri jadi Parang Pertiwi namanya jadi kita akan juga memulai pekerjaan pengoboran Tunnel yang merencanakan dimulai juga 3 hari lagi mulai dari L2 yang akan dihukus tunnel di dalam kurang lebih hampir 600 meter Assalamualaikum, gue Vina, agen senter disuruh soal klaim Sodetan Ciliwung yang dikerjakan oleh Heru Budi benarkah demikian? benar gak sih Anis tak sukses membebaskan lahan? mari kita bongkar jejak digitalnya yuk kita flashback di tahun 2013 di era Presiden SBY Sodetan Ciliwung itu mulai dikerjakan pada akhir Desember tahun 2013 yang mana saat itu Bapak Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Sodetan Ciliwung ini merupakan proyek dari pemerintah pusat yang mana didanai oleh APBN nah kemudian pada tahun 2014 sejumlah lahan mulai dibebaskan Memprov DKI Jakarta mulai melakukan penggusuran untuk proyek Sodetan Ciliwung kita ke tahun 2015 Sodetan Ciliwung ini mulai mandek karena warga bidara Cina melakukan tuntutan ke pengadilan apa sih tuntutannya? salah satu dasar gugatan warga yakni perubahan luas yang semula pembangunan lokasi Sodetan Ciliwung ini dari 6 ribuan meter persegi menjadi 10 ribuan meter persegi selain itu banyak batas-batas yang tidak dijelaskan terlebih dahulu kepada warga dan penetapan lokasi Sodetan Kali Ciliwung berubah tanpa sepengetahuan mereka kita ke tahun 2016 yang mana saat itu Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta melakukan kasasi di pengadilan hingga akhirnya membuat Sodetan Ciliwung nasibnya terkatung-katung 2016 sampai 2018 proyek Sodetan Ciliwung ini mandek mangkrak tak jelas ujungnya karena masih terkatung-katung di pengadilan proyek belum bisa dilanjutkan 2018 Pemprov dan pemerintah pusat kemudian berdiskusi untuk mencabut kasasi Pemprov DKI saat itu sudah setuju sedangkan pemerintah pusat tidak setuju untuk mencabut kasasi 2019 Anies Baswedan mencabut kasasi di pengadilan sehingga dengan pendekatan intens dan komunikasi yang baik lahan Sodetan Ciliwung berhasil dibebaskan jadi tugas DKI Jakarta membebaskan lahan sukses di era Anies ini 14 Mei 2022 4 jam 11 kita sudah menurunkan alas tanah boring musim kita yang kita imporan di Jepang yang sudah kita adopsi menjadi anak negeri menjadi separang pertini namanya yang kita adatkan oleh pekerjaan pengoboran Tunnel yang merencanakan dimulai 2-3 hari lagi mulai dari Lengua yang akan dihukus tunnel sedalam kurang lebih hampir 600 meter terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton